Halo Studio Lovers, sejak pertama kali bergulir pada tahun 2002 lalu, Proliga telah melahirkan banyak atlet voli cantik dan berbakat. Mereka mampu membawa nama Indonesia melambung tinggi di kancah internasional. Namun, siapa yang menyangka di antara mereka ada yang juga berprofesi sebagai anggota TNI dan Polri. Tak jarang dari para atlet ini tetap bertanding di lapangan voli sambil menjalankan tugasnya sebagai anggota TNI. Namun, ada pula yang memutuskan untuk berhenti berkarir sebagai atlet lalu bergabung ke TNI. Nah, siapa saja kasosoknya? Berikut ini daftar atlet voli cantik yang juga merupakan anggota TNI Polri. Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan info terbaru dari Studio Langit. Hany Budiarti adalah atlet voli profesional yang berposisi sebagai oposit pada perhelatan Pro Liga 2023. Performanya di Gresik Petro Kimia Pupuk Indonesia menjadi sorotan tatkala bermain apik sepanjang Liga berlangsung. Sebagai pemain voli muda nih, Hany sudah banyak membuat catatan prestasi. Pada Pro Liga 2022, ia berhasil membawa Gresik Petro Kimia Pupuk Indonesia menjadi runner-up. Di tahun 2018 lalu, pemain voli enerjik yang satu ini sempat pula mencicipi gelar juara Pro Liga bersama Jakarta Pertamina Energi. Selain berkarir di dunia voli, Hany juga berprofesi sebagai prajurit TNI Angkatan Udara berpangkat Sersan II. Wanita 176 cm ini mengawali karirnya di dunia voli dengan bergabung di kamp pelatihan padepokan voli sentul Bogor, Jawa Barat. Wintang Diakumala Sakti Nah selanjutnya nih yang tak kalah cantik juga dari Hany adalah Wintang Diakumala Sakti. Wanita yang selalu mengenakan hijab ini merupakan anggota koops wanita angkatan darat atau kuat berpangkat serda. Di dunia voli, nama Wintang sudah tidak asing di telinga para penggemar. Nah saat ini wanita berdarah Yogyakarta ini memperkuat Bandung BJB Tanda Mata di Pro Liga 2023 sebagai outside hitter. Anak bungsu dari tiga bersaudara ini hijrah dari tanah kelahirannya ke Jawa Barat demi menekuni bakatnya di olahraga voli. Sejumlah prestasi pun telah Wintang torehkan. Di antaranya, meraih medali perak Asian Grand Prix 2019 dan medali perunggusi Games 2019. Nettie Diapus Pitasari Studio Lovers, wanita kelahiran Sidoarjo 9 Maret 1990 ini merupakan anggota aktif TNI Angkatan Udara. Nettie sudah menjadi atlet voli sejak usia masih sangat belia waktu orang tuanya mendaftarkannya ke klub Vita Solo. Nasib baik serta kegigihan latihan membuatnya menjadi pe voli yang patut diperhitungkan saat ini. Wanita dengan tinggi 174 cm ini adalah middle blocker andalan klub gresik petrokimia pupuk Indonesia. Tisha Amalia Putri Nah selanjutnya Studio Lovers, ada gadis Bandung yang juga menekuni olahraga voli sejak kecil. Dia adalah Tisha Amalia. Tisha menjadi penggawa Indonesia di ASEAN School Games 2018 di Malaysia. Gadis kelahiran 11 Oktober 2000 ini merupakan seter Jakarta BIN pada gelaran Pro Liga 2023. Nah kendati masih sangat muda, prestasinya tak bisa diremehkan. Gadis dengan tinggi 167 cm ini menjadi salah satu penggawa yang mengantar Jawa Barat meraih medali emas di PON ke-20 Papua lalu. Bersama timnas Kuali Putri Indonesia, Tisha turut meraih medali perunggu SEA Games 2019 dan 2021, medali perak Asia Grand Prix 2019, serta medali perunggu ASEAN Games 2022. Natisha menjadi bagian dari keluarga besar TNI Angkatan Laut setelah mengikuti pendidikan pada tahun 2022 lalu. Tasha Aprilia Putri Tasha dianudrahi bakat Kuali dari keluarganya. Sudirman, sang ayah, merupakan mantan pemain dan pelatih persijan. Sedangkan ibunya adalah mantan atlet Kuali juga. Natisha kini bermain di Bandung BJB Tanda Mata yang memiliki tinggi 169 cm. Berposisi sebagai libero, atlet bernomor punggung 14 ini juga adalah seorang anggota TNI Angkatan Udara. Sejumlah prestasi juga telah ia ukir. Di antaranya, membawa Jakarta Pertamina Vestran menjadi runner-up pada Proliga 2019. Padahal di Voli Divisi Utama 2022, Tasha juga menjadi atlet Voli yang mengawali tim TNI Angkatan Udara menjadi bagian timnas Voli Putri Indonesia yang meraih medali perunggung di SEA Games 2019. Dewi Intansari Perempuan kelahiran 1993 ini merupakan atlet Voli yang juga bagian dari TNI Angkatan Udara. Pemain satu ini cukup senior dan kerap berkolaborasi dengan pemain TNI Angkatan Udara lainnya, seperti Hani Budiarti. Nah, Dewi menjadi andalan Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia pada ajang Proliga 2023. Pevoli yang bermain di posisi setter ini sebelumnya membela Jakarta TNI Angkatan Udara pada ajang Livoli Divisi Utama 2022. Hasilnya, Dewi dan kawan-kawan mampu menjadi runner-up Voli Divisi Utama 2022 bersama Jakarta TNI AU. Selain menjadi pemain Voli profesional dan menjadi prajurit TNI Angkatan Udara, Dewi juga merupakan seorang ibu yang selalu hadir dalam tumbuh kembang anaknya. Rindipus Panningrum Rindipus Panningrum saat ini menjabat sebagai staff di markas besar TNI Angkatan Darat. Nah, sebelum itu, ia adalah atlet Voli Nasional. Beragam kompetisi Voli tingkat nasional dan internasional telah Rindipus Panningrum saat ini menjabat sebagai staff di markas besar TNI Angkatan Darat. Amalia Fajrina merupakan atlet Voli profesional. Dia membela Jakarta Mandiri Popsivo sebagai outside hitter. Sejak masih berusia albelia, Amalia sudah berprestasi di dunia olahraga. Salah satunya menjadi pemain terbaik Proliga 2014. Kini, Amalia berpangkat IPDA di jajaran Divisi Hukum Mabes Polri. Dia pun meraih Adi Wira Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana atau SIPSS. Aprilia Manganang Nah, mungkin kalian tidak asing nih dengan nama yang satu ini. Yap, Aprilia Manganang. Pernah menjadi bagian dari timnas Voli Putri Indonesia. Berbagai prestasi telah diraihnya, termasuk medali perak pada SEA Games 2017, serta medali perunggu pada SEA Games 2013 dan 2015. Namun, karena mengidap hipospadia serius, Aprilia Manganang akhirnya berganti jenis kelamin menjadi laki-laki. Nah, selain berganti gender, ia juga berganti nama menjadi Aprilio Perkasa Manganang. Kendai tidak demikian, prestasinya yang luar biasa membuatnya dengan mudah bergabung dengan TNI Angkatan Darat. Ia diketahui bertugas di Direktorat Ajudan Jenderal. Nah, bagaimana nih, Studio Lovers? Dari deretan atlet Voli yang sudah disebutkan tadi, yang mana nih yang menjadi favoritmu? Tuliskan ya di kolom bawah sana. Oke deh, Studio Lovers. Sekian dulu ya informasi kita. Jangan lupa untuk selalu mendukung kami dengan cara menekan tombol subscribe, like, komen, dan share video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye!